Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Suka Setiawan pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengatasi handphone android yang cepat panas gimana caranya simak videonya berikut ini handphone android yang cepat panas itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal yang pertama bisa saja dari hardware atau dari spesifikasi handphone yang kalian gunakan seperti handphone saya ini Redmi 4X yang sudah lama ya ini sudah dari tahun 2017 dan dan untuk penggunaan sekarang paling untuk keperluan standar saja keperluan sehari-hari untuk ngecam sudah agak berat ya agak cepat panas nah disini spek dari Redmi 4X ini dia sudah menggunakan padahal dia sudah menggunakan RAM 3GB dan internalnya 32GB tapi ini cepat panas ya buat teman-teman yang baru saja melihat atau ketemu dengan channel Suka Setiawan ini ayo bantu kami dengan cara mengeklik tombol subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain oke kita lanjutkan tips cara mengatasi handphone cepat panas di android cara yang pertama simple tapi ini sangat efektif ya kita matikan fitur yang tidak kita gunakan sebagai contoh kita tinggal menaktifkan seperti ini bluetooth kemudian kalau GPS nya nyala kita matikan saja GPS nya biar dia tidak cepat panas dan menghabiskan baterai nah untuk wifi disini saya menggunakan wifi ya kalau teman-teman tidak menggunakan wifi silahkan di non aktifkan oke untuk cara yang kedua buat teman-teman yang berada di tidak berada di perkotaan ya kadang sinyal dari handphone kita itu naik turun nah biar handphone kita tidak cepat panas karena mencari jaringan terus kita tinggal pilih ke setting sini kemudian kita pilih ke sim card dan mobile network seperti ini kemudian kita pilih sim card atau jaringan yang kita gunakan untuk internet kita pilih prefer network type nah buat teman-teman yang lokasinya kesulitan dapat 4G lebih baik pakai yang ini tadi lebih baik pakai yang 3G terlebih dahulu biar dia sinyalnya stabil dan tidak mencari jaringan terus nah seperti itu baik selanjutnya handphone yang cepat panas biasanya juga dipengaruhi oleh memori internal kita yang sudah habis seperti ini ada notif storage storage space running out berarti dia kapasitas memori internalnya sudah hampir habis jadi dia bekerja secara keras ya karena memori internalnya sudah habis cara mengatasinya kita tekan disini kita bisa menggunakan cleaner atau pembersih bawaannya kalau kalian tidak muncul seperti itu tadi kita bisa kalau di somya kita bisa cari disini kita search aja langsung kita search security atau keamanan kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia nah seperti ini keamanan kita klik disini nah disini kan ada banyak apa pilihannya ya kita pilih yang cleaner aja nah secara otomatis dia akan membesikan file sampah yang ada di handphone kita file-file yang sudah tidak digunakan seperti itu biar kinerja handphone kita semakin lancar dan tidak cepat panas kita tunggu sampai prosesnya selesai nah kalau sudah kita tinggal clean up seperti ini oke dia sudah bersih seperti ini kemudian kita juga bisa menggunakan fitur deep clean atau uninstall aplikasi kalau dirasa masih kurang space internal kita baik selanjutnya yaitu kita membersihkan aplikasi yang berjalan di background atau aplikasi yang sudah tidak digunakan oke caranya kita tinggal klik di menu recent apps nah disini kan muncul banyak aplikasi yang baru saja kita buka ya cara membersihkannya kita tinggal tekan tombol X ini nah seperti itu gimana silahkan dicoba terlebih dahulu ya tips bagaimana cara mengatasi handphone android yang cepat panas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan dukung channel ini dengan meng-share video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih